Intro Sebelumnya, selamat malam semuanya Terima kasih sudah datang Aku disini, Fitin Halilman, berperan sebagai via Aku, ceritanya, gadis 19 tahun, magang di kantornya Kak Alvi, Bang Radin Yadika Kalau misalnya tanya kendala syutingnya Sebenernya ada satu scene Dimana yang itu sampai harusnya Sehari, jadi dua hari Karena itu take-nya lama banget Tapi kita berhasil meng-overcome Scene itu sendiri Kalau Bang Radin sendiri, baik banget sih, orangnya sabar banget Kalau misalnya ngadepin aku Dan semuanya baik banget sih Jadi, suka Suka ya? Cuka sama Radin? Bukan, maksudnya kayak enak aja kalau misalnya Deg-deg kan ya Bunda? Syuting sama Radin, kayaknya gak di bawah santai aja gitu loh Oh, kayaknya gak di modusin kan nih tapi Kalau jegel sih saya marahin terus ya Yang jelas ini adalah film yang mengasihkan Film ini beda dari yang lain Settingannya di kantor dengan semua persoalan-persoalan perkantoran Ada cinta, ada persahabatan, ada keluarga juga Kita coba meramu film ini Sedekat mungkin dengan apa yang digelisahkan masyarakat yang sekarang ada Dan menyampaikan kegelisahan kita sendiri dalam sebuah film yang Selain juga menghibur Mudah-mudahan juga ketika filmnya selesai Ada sesuatu untuk bisa kita bawa pulang sama-sama Mungkin Indra Jegel dulu Pak, sebelum Pak Vita Ini yang luar biasa Ini artis yang paling terkenal diantara artis-artis yang lain Silahkan Indra Jegel Di medan sekitarnya, Alhamdulillah saya sudah dikenal Saya Indra Jegel dan saya berperan sebagai Aryo di sini Karena basicnya saya seorang stand-up comedian Cuman kalau diajak main film untuk pertama kali Jadi sedikit susah gitu Apalagi waktu lampu dan cover kamera gitu Jadi deg-degannya nambah dan Seneng di-direct sama Bang Radit Bang Radit orang itu gak pernah marah dan Lebih ke selau gitu Apa ya? Apa ya? Bang Radit tuh gak pernah Kalau aku melihat sutradara lainnya kayak Bang Radit gak ada gitu Cut Cut Next scene Udah gitu aja gak ada teriak-teriak Gak ada Ya ini film terakhir Jegel bersama saya Jangan bang Jadi seneng bisa Bekerja sama Bang Radit juga Sering ngajarin Acting kayak apa Dan Pevita juga sering ngajarin Apalagi Leo juga sering Kan saya kalau Shooting pertama kali main film kan Gak tau lampu dimana Leo tuh yang sering giniin Itu nengok lampu sini Lampunya sebelah sini Sebelah sini gitu Leo yang ngajarin Dan kok kayak juga ngajarin saya Bahasa Inggris banyak You can Ngomongnya apa lah ini susah nih Yes You can hit me Pokoknya juga You teach me Thai Right? No 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 Jangan jangan Ya seneng bekerja sama Dan semoga film ini Sukses Makasih banyaknya Pak Sunil juga Saya jangan lupa lagi Diajak Pak Halo Pertanyaannya apa Lupa Oh ya Perkenalkan nama saya Martin Olio Saya disini berperan Sebagai Rene Nah Rene ini Dia orangnya Agak so tau Bukan agak sih Emang so tau Terus dia Merasa Bahwa dia Lebih Jago dalam hal percintaan Daripada Alfi Tapi sebenernya Rene ini juga punya Masalah dalam percintaan Apa? Dimana Dia tuh pasti Putus nyambung Putus nyambung Gitu Jadi So tau tapi so pede Tapi beliran ketemu yang jago Dia malah minder Gitu ya Terus Buat Saya sendiri tuh Hal yang paling memorable Dalam waktu syuting itu Ada satu adegan Di Bandara Dan Buat Saya itu Adegan itu Ngebantu saya untuk Berdamai dengan masa lalu So buat Bang Rady Thank you Terima kasih Udah ngasih adegan itu Dan Kasih saya peran itu juga Sama JGL Thank you I love you JGL I love you Bukai Go ahead What do I have to say? Oh hi My name is Bukai I'm playing Scott In this movie Oh and the character This guy comes from Thailand Basically he's like me He come to Indonesia And he don't understand a word And most of the time He get confused I'm still confusing But I got a good teacher In Bahasa Like JGL But I think the word He taught me I cannot say it Right now It's a word Something like Sorry But it's not He taught me And he told me Sorry So I keep telling To the people In the set That word I cannot say it No 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 Okay I know Another word Good word Cinta Calm down And the most difficult thing about this movie Is with JGL He never say the same script The same dialogue And I don't understand Bahasa But I have to get the last word So if it end up with like Let's say Cinta I try to listen So I can say something And he come up with something else And I go like Huh Huh What What And then cut It's your line I said But he didn't say it He said he did And he did that Every time He in the scene with me So The most difficult thing About this movie Is to listen to him What he gonna say And I try to have to Ask him to React something Like Off the scene Like Whip Or something So So I know I can say something That's the most difficult thing Okay JGL akan menerjemahkan Apa yang Pukai Barusan bicarakan Silahkan JGL JGL will translate The thing that you said Namanya Pukai Kau orang juga tau Karakternya Sukun Terus dia Ngerasa bingung ketika Bahasa ya Right You're confused In bahasa Right Yes I think that So Yes Go Go Yes Aku jadi gurunya Dia ngajarin Kata-kata yang baik Pejaksana Like Cinta Makan Makan Right Handphone baru Jadi Yang paling susah Ini Sukun suruh Ngomong Ular Ular Coba-coba bisa gak bisa Ular Ular Badinya gak bisa dia Dia pertama kali disuruh ngomong ular Ngomongnya Ural 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 War 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 Gitu pokoknya Coba-coba-coba Ular melingkar di atas pagar Ular melingkar di atas pagar Ular melingkar di atas pagar di atas pekerjaan mobil kunci mobil meninggal meninggal I'm good teacher with you thank you thank you thank you teman-teman ngerti kan apa yang diketahkan oleh oke sebelumnya mau mengucapkan terima kasih untuk teman-teman media yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada malam ini dan di premier film The Guys jadi di film The Guys ini saya Pevita berperan sebagai Amira Amira itu adalah jadi dia tumbuh bersama ayahnya karena ibunya sudah meninggal dari kecil tetapi dia tidak manja justru dia lebih ingin menunjukkan disiplin dan determinasinya dia terhadap ayahnya karena dia tidak ingin mengecewakan ayahnya dan dia bekerja di agensi ayahnya tetapi orang-orang kantor tidak ada yang tahu karena dia tidak ingin menunjukkan atau dia tidak ingin di treat spesial di kantor seperti itu terima kasih luar biasa bagusnya berapa lama Pak untuk mengerjakan film ini atau skenario ini silahkan Pak Sunil selamat malam teman-teman media semuanya terima kasih saya Sunil Soraya produser film ini kalau masalah ceritanya biasa kita cukup lama ya sama Radit ya kita mulai dengan satu tipe cerita tapi di tengah-tengah bisa-bisa ada yang lebih bagus kita ulang lagi kita buang dan kita ganti total ceritanya biasanya seperti itu jadi cukup lama ya proses skenario sendiri udah hampir berapa lama ya 8 bulan hampir setahun setahun ya udah setahun 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 ya dua tahun kita udah ada ide ceritanya tapi proses dari ide cerita ke skenario sampai ke final scriptnya itu yang makan waktu paling lama ya biasanya kita balik ke situ ya gitu ya dia masuk dia casting kita lihat terus kita lihat kita bilang ini orang kok bisa sukun ya kok bisa pas gitu lucu banget kok bisa sukun apa semua aktor Thailand begini coba kita lihat yang lain kalau ini pertama hebat pasti yang lain luar biasa gitu yang lain enggak ada sama sekali enggak ada deket-deketnya sama sekali malah jauh sekali gitu jadi kita balik lagi ke pilihan pertama kita gitu nah kalau kalau pilihan Byvern Pim Chanok dia emang aktris terkenal disana dia main film blog service crazy little thing called love dan segala macam emang dia terkenal dan emang saya perlu dia buat satu peran yang dijahit dengan cerita film ini gitu kebetulan emang tuntutannya adalah pemeran role ini perempuan harus seseorang yang emang sangat terkenal jadi kalau penonton googling juga mereka bisa langsung tahu gitu itu kalau Martino Liu sebetulnya nyanyi loh dia film ini mungkin Martino bisa kasih tauin sedikit jadi waktu itu kita nyanyi bukan soundtracknya tapi buzzer ke soundtracknya disitu kita bikin eh ya buzzer ke filmnya jadi lagunya waktu itu kita featuring sama yang Lex judulnya ada yang kurs yang Lex nge-rap Mac G itu nge-rap juga saya nyanyi jegel penari latar dari belakang jadi kameranya ini misalnya kesini nih ya framingnya kesini nih nah jegel di belakangnya kamera lagi nari-nari begini biasanya sih di gitu coba ngasih semangat saya tapi sesekali in frame abis itu out frame lagi gitu ya tuh nyanyi-nyanyi Thailand sebetulnya aktor manapun bisa main kalau perannya menuntut seperti itu nah sebetulnya waktu kita pertama kali bikin cerita ini nggak ada aktor Thailand sama sekali cuman mungkin paradit ini membuat draft kedua dan draft ketiga nah tiba-tiba ada satu karakter Thailand tapi bagus sekali penempatannya kenapa karena mereka semua kerja di sebuah kantor dimana kantor itu ada orang dari negara-negara lain dari China dari Jepang dari lain nah salah satunya ekspert dari Bangkok dan mereka kerja di department yang sama seperti jagel dan mereka tinggal di satu rumah jadi sebetulnya sangat relatable banget banyak yang kejadian seperti itu disini juga jadi kita hanya mempertunjukkan bukan untuk selling point atau ngejual atau apa tapi emang itu kenyataan yang ada disini jadi kita cuman menunjukkan hal itu yang mana yang lebih sukar atau berkata atau berkata dan Anda menunggu yang berkata seperti berkata di film ini ketika Anda mempunyai part terima kasih terima kasih terima kasih tahu saya sebagai anggota terima kasih terima kasih saya sudah berkata selama 17 tahun tapi berkata dengan berkata dengan berkata ada satu jahat karena saya berkata jika saya berkata jika saya berkata sebuah art jadi yang lebih sulit It's above that It's the transcendence of the character Truthful feeling into the film So if you ask me what is more difficult I would say Acting is a lot more Deeper in the sense of Being a character Because to be honest with you I'm so good with writing I don't have to do anything I can win any days But in acting You don't know what is the perfect acting is Maybe they don't even have one But you only know that When the audience saw your acting And they happy about it And they feel something that you try to tell them That means you do a good job I think So for me Myself I think acting is the most wonderful thing And difficult Yes it's very difficult But it's more fun also Pukai itu dulu adalah atlet berkuda Terus kemudian Udah 20 tahun dia tinggalkan Di pertanyaan berikutnya adalah tadi Mana yang lebih susah antara berkuda Atau menjadi actor Dia bilang tadi disini adalah Kalau berkuda itu adalah performing art Tapi kalau misalnya acting Itu lebih tinggi daripada performing art Terus dijelaskan juga bahwa Menurut dia Acting itu memang lebih susah Tapi Acting itu Enggak ada yang lebih Apa ya Enggak ada yang lebih Menyenangkan juga gitu Jadi Memang Dia lebih suka acting Do you like acting? Yes Dia lebih suka acting Terus Belum pernah ada yang Apa tadi dia bilang Belum Tidak ada acting yang sempurna Sampai ada orang yang appreciate Menghargai Apa yang Atlet kuda Kuda kepang Mbak Pih Makasih Udah Tidak adaку Nah Ken oleh Lepas Si Mbak Pih selamat menikmati selamat menikmati